Intro Allah menciptakan makhluk di dunia ini semua bersucut dan bertasbih kecuali iblis dan syaitan yang membangkang kepada Allah SWT hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran apa hadis mohon diterangkan secara jelas dan terperinci coba kamu baca surat An-Nahl 49 dan Israel 44 surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49 dan kepada Allah sajalah bersucut segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat sedang mereka para malaikat tidak menyumbungkan diri ya terus 44 dan Israel surat Al-Isra surat ke-17 ayat 44 langit yang tujuh bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun disujud tasbih itu hanya kepada Allah sekarang yang membangkang itu siapa? iblis coba dibaca surat Al-Fakoroh 34 itu pembangkang iblis surat Al-Baqoroh surat kedua ayat 34 dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir ya kan surat Al-A'raf 11 sampai 12 surat Al-A'raf surat Ketujaya 11 dan 12 selamat menikmati walakadah khalaqnakum summa sowarnakum summa kulna lil malaika tusjuduli adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin kuala ma manaka Allah tasjuda id amartuk kuala ana khairum min halaktani min nari Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Yani Adam Lalu kami bentuk tubuhmu Kemudian kami katakan kepada para malaikat Bersujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun bersujud Kecuali iblis Dia termasuk Dia tidak termasuk mereka yang bersujud Allah berfirman Apakah yang menghalangimu Untuk bersujud kepada Adam Di waktu aku menyuruhmu Menjawab iblis Saya lebih baik daripadanya Engkau ciptakan saya dari api Sedang dia engkau ciptakan dari tanah Jadi iblis itu tidak mau sujud kepada Adam Justru ini ada orang yang mengatakan Besok yang masuk surga itu iblis Karena iblis itu tidak mau sujud kecuali kepada Allah Kan tidak boleh sujud pada matahari Pada bulan Tidak boleh sujud hanya pada Allah Lalu kok akan sujud pada Adam Maka iblis tidak mau Tidak mau Nah itu ada orang yang menerangkan Justru besok yang pertama kali masuk surga itu iblis Karena tidak mau sujud kepada selain Allah Nah maka kalau ngaji hati-hati Kalau dipotong begitu saja Wah ya benar ya Kalau sujud yang Adam tidak mau dia Tapi yang nyuruh tadi siapa? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh sujud pada Adam tadi Allah Bukan berarti iblis itu menentang Adam Tetapi iblis menentang Allah Jadi jangan dibolak-balik begitu Karena tidak mau sujud kepada Adam Sujudnya hanya pada Allah Lah kalau dia sujud pada Allah Tentu apapun yang diperintah Allah Mau jadi yang memerintahkan tadi Allah Fasa jadu illa iblis Malaikat semua sujud pada Adam tadi Kecuali iblis Alasannya apa? Mamanaka Allah tajutu Apa? Ith amartuka Apa yang menghalangi kamu? Kamu tidak sujud kepada Adam Ketika aku memerintahkan kamu Jadi tanya Allah masih bisa beralasan Saya lebih baik daripada Adam Aku kau ciptakan dari api Sedang Adam kamu ciptakan dari tanah Kan lebih baik saya Dan yang mengatakan api dan tanah Lebih baik api itu siapa? Siapa? Kok api itu ditimbun tanah mati? Menang di coba tanah karena api Yang mengatakan kalau api lebih baik daripada tanah kan kamu iblis Maka menunjukkan iblis itu karena sombong Yang bisa diambil pelajaran disini Sombong itu bisa menyebabkan manusia menjadi kafir Atau sombong itu penyebab kekafiran Maka dikatakan dari Rasulullah yang namanya sombong itu Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain Maka jangan suka merendahkan orang lain Kalau orang menganggap orang lain itu rendah Biasanya kalau dirinya merasa lebih tinggi Apapun yang dikatakan oleh orang yang dianggap lebih rendah tadi tidak mau dengar Walaupun benar Seperti iblis tadi Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam Lah kok saya suruh sujud? Mestinya Adam sujud saya Nanti kesombongan Allah menciptakan manusia itu semua Sama Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan Yang dimuliakan oleh Allah hanya karena ketakwaannya Inna akramakum, indaullahi atukakum Yang mulia diantara kamu itu yang bertakwa Bukan yang kaya Bukan yang mempunyai jabatan tinggi Bukan rakyat, bukan pejabat Bukan pejabat tutuh rakyat Dan kamu dikatakan pejabat karena ada rakyat Kalau tidak ada rakyat kamu menjabat apa? Jadi lurah Ngelurahi sapa Harang ngelurahi sapa Nah maka rakyat dan pejabat Sama-sama membutuh Membutuhkan Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat Dan pejabat itu pun asalnya dari Rakyat Jangan dati pejabat terus dati Iblis Sombong Merasa lebih tinggi daripada Rakyatnya Ya rakyat Please Maka itu Merintah Allah ya Alasan apapun Ya dibenarkan Itu yang merintah Allah Orang kan kadang kan nyombongkan diri Asalnya seorang kutu Karena ke desa Ini rumah sese yang ke kutu Luih Luih tinggi dirajatnya Luih wong desa Dilalah Lah kan masamu desa Karena kutu Kutu karena desa Ini lahirnya Disa yang mana Desa berarti Kutu asalnya Lebih tua Lebih pengalaman desa Maksudu dati kota Karena desa tadi awalnya Orang bunyuk bunyuk dati kota Enggak Dan desa kota itu Hanya masalah tempat Sama saja itu Manusia itu Bukan karena tempatnya Jadi memilihkan oleh Allah Karena ketakwaannya Dari pejabat Kau disini Saat dari pejabat Dari apa Kau ini Dari rakyat Dari presiden Dari menteri Dari bupati Dari bupati Gida-gedik Kau kaya Gede-gede Kau ini Mau ngerti penjara Iya kan Nanti bupati Mau ngangkat Kamu masuk penjara Kan gitu Berapa banyak orang Sekarang bupati Masuk penjara Gubernur Masuk penjara Kan cipenak Dari rakyat Penjara ya oke Lagunya asing nasi pelek Masuk penjara Maka Kalau begitu Penjabat rakyat Ini podoh Hanya beda tugas saja Tugasnya saja Yang berbeda Justru tanggung jawabnya Lebih berat kamu Lebih berat Karena dipercaya Memegang amanat Kalau amanat Sampai kamu sia-siakan Tunggu kehancurannya Maka itu Kita jadi rakyat Jangan merasa Kecil hati Jangan Manusia itu Tidak boleh takut Kepada siapapun Kecuali hanya kepada Allah Ya pejabat Kamu jadi pejabat Berapa tahun Lima tahun Ini selamat Ini orang-orang Lima tahun Kepada KPK Aku Lebih Lebih Jiru Besi Ambekan Yang jiru Kamar Sempit Bebas Aku Kemana-mana Bisa Suatu saat Kita tak Tili Aku Rasa Tili Aku Maka Iblis Inilah Jangan Ditiru Karena Kesombongannya Sampai Perintah Allah Untuk Sujud pada Adam Ditolak Karena Dia merasa Lebih tinggi Daripada Adam Nah Ini Kesombongan Sampai Kesombongan